Mi hao Junji 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 Gak ada yang kepanis Oh aku mau dilanjutin Tapi dilanjutin Kak, engga masih ada Tent-ponder dari seorang Acai juga Membantu dia untuk kembali Dan zaman tuh aku nakut-nakutin juga Kalau emang ada lanjutan dari 2 Prime tadi Nggak bakal mau terlalu berani Disini malah Haritnya yang mengeprotek akannya tapi Tuhan selanjutnya dia tinggal gimana caranya gak ada kembali jiwa dari kita tapi dia mau apa aku dari situ bisa balik kemana-mana disini terpaksa ditarik disitu udah ada trap yang mengenai seorang I lost juga dan pak banget setelah trap yang mengenai disitu ada ini tapi kita lihat oh damage dari seorang luminer kan kan sudah dikeluarkan oleh XO hanya untuk melarikan diri dan ini tetap belum siap dengan reachnya jadi dia gak bakal bisa batu oh tapi zaman force yang kita mengenai ke arah dua dan sudah ada komo dari seorang akai hurikan dan dia benar-benar ngelock luminer di sini gak bisa bergerak sama sekali ponj yang pas banget gitu gak seperti apa-apain bangan sebenarnya kalau dia bisa satu tombol aja klik brilliance ordernya udah berhasil lolos iya tapi sepertinya dia gak ada expect untuk pergerakan dari seorang Harith sih yang tiba-tiba datang karena dia cuma tahu cuma ada leomord aja di bawah dan kali ini home pern siapa sih di dalam mid lane to let bakal di pancing-pancing dulu siapapun yang menangin pack disini bakal di dapatin to let 2 kill atau 1 kill mungkin berhasil cukup buat inggit nah jangka minion-nya di arah mid lane pun agak sedikit bahaya jadi XCN yang agak sedikit susahan jadi kalau semakinlah elo ya connect tapi kuih yang ser-lockdown dengan hurricane dance bukan target yang bagus ini on hurricane connect A3 by the way klubur bakar mahal bantu terdapatin damage-nya oh nice banget if I just menai seorang kaya disini luminaire masih mencoba memberikan damage disitu padahal bersama untuk survive tapi energi dari seorang kini gak terlalu membantu iya dan tiga hero dari tim XCN harus gugur disini dan ini berarti turtle bakal diamankan turtle ketiga lagi-lagi itu The Prime tanpa ada kontes sedikitpun dari tim XCN disini dan kita liat karinya di arah bottom lane berusaha untuk mempusturate XO disini belum mengeluarkan phantom steednya iya tapi di mid lane kia bakal kilihan turan ke 2 nya gak bakal bisa nge-defense trap sudah dikeluarkan oleh seorang felain yang menjaga-jaga dan memberikan vision untuk The Prime mereka bakal mengarah ke arah top lane karena minion-nya juga sudah mulai berjalan setengah jalan bakal ke arah top lane dan XCN disini masih sibuk untuk membersihkan minion-minion karena aku belum melihat apa ya belum melihat ada war yang membuat Leomard harus ikut perang gitu iya Leomard masih splitting tadi gak pernah adu setiap kali ada fight iya dan XCN ke sini mulai kembali stick main 4 hero 5 bahkan mereka masih mencoba untuk mencari vision-vision siap tuh fight ketanya dikit lagi tuh tapi kita liat disini critical dari seorang XO juga udah lumayan sakit harus mencari timing yang tepat aja iya dan dicompo di jungle dicuri dengan momentum dari seorang Leomard cukup sneaky tapi gak bakal ada fight yang all out buat kedua ini iya so dari The Prime sepertinya masih mencari timing yang tepat untuk masuk apakah mereka sepertinya bakal menunggu Lord yang bakal respond dalam waktu 20 detik lagi karena dari The Prime pun sedikit kesulitan sih tapi harus pernah infekin dulu sih gua gak yakin mereka mentah-mentah lima-lima yang hidup oh iya memang itu dari tadi yang pas ketika mereka masuk ke mau ngambil Lord yang M ngambil setel yang ketiga pun mereka nyulik 3 hero dulu kan dari tim XCN jadi memang gak pernah ngambil resiko untuk langsung inisiasi locknya iya dan ingin sedikit gangguin pengambilan buffnya yuk ngeliat kalo yang jadi kuyak bukan target yang dia mau harusnya iya dari The Prime harus berhati-hati karena XCN juga punya harif yang dari tadi zaman force nya juga cukup baik sekali kereset kereset disini sedikit outside agar keluar dari jarak iya iya oke tapi baru mancing-mancing seperti yang daya ini iya tapi kayaknya gak bakal lanjutin oke jadi dari statu dari seorang Hylos dia gak ada lagi ini bakalan apa ya membuat seorang Hylos bakal menunggu lagi sih untuk ultimate nya iya dia bisa pancing-pancing ini kuyang disitu udah melihat Ryuk Ryuk juga udah memberikan informasi kepada teman XCN tapi by the way klopper oh malah dapetin durinya dari XCN dan Godfrey oh my god disitu posisi yang bagus banget sih dan double kill tapi disini harus sesuai dengan oleh seorang Leomore kuyang disitu gak bisa selamat dan luk berhasil diambil oleh tim XCN iya sedikit salah sih Bifat Jutman ya dia pernah ngebawa itu ke arah timnya ya dan weekend dia selalu dibangin meskipun akhirnya dia nermati AKI tapi dia udah cukup ngasih impact yang bagus ke O bener banget dan wipe off Ducy ini dapatkan oleh tim XCN yang Weiss bakal membantu tim XCN untuk nge-push ke arah middle lane iya kepanis banget satu fight yang buruk bener-bener dipanis oleh XCN satu momentum aja bisa langsung bisa mengembalikan keadaan ini malah mengembalikan posisi XCN bakalan menjadi tim yang bakalan nge-push di semua lane nya The Prime iya gue pikir role of that cuma buat pancingan jadi begitu ada yang masuk lepas lord nya pukulin ke data padahal tadi kita udah bahas ya kayak mereka harusnya ngeculik satu atau dua hero dari tim XCN baru bisa menginisiasi lord iya inisiasi lord gak apa tapi kayak inisiasi pancingan jadi pukul begitu ada target nya lepas tapi gak dilepas masalahnya tapi gak dilepas tapi begitu ketarik dia masih hit lord dan AKI gak ada yang hit disitu iya padahal AKI nya disitu udah ketahuan posisinya dan kenapa The Prime malah memutuskan untuk memaksakan lord gitu jadi damage nya maksudnya bukan ke arah AKI yang secepat mungkin sebelum dibat dari mana selesai malah maksudnya ke lord semua ini iya betul dan posisinya disitu tadi Godfrey juga Clover disini bener-bener keculik duluan Luminar juga udah gak bisa memberikan damage yang terlalu sakit meskipun Kari nya tadi sempet double kill ya iya dan cuddles berada di dalam posisi paling depan orang yang boleh disepakannya untuk lari sedikit lagi ini Shea Tourette di arah top lane bakal hancur iya Minion nya sudah mulai berjalan dari arah middle lane dan juga top lane kita lihat mengenai bad boy di situ topnya bad boy masih berada di belakang iya masih banyak bisa ngecover dia masih ada coveran masih ada high loss dan juga AKI dan ini gampang banget hancurin turannya di atas sedikit lagi dan Kimmy bisa hancur di posisi yang aman banget iya kita tau jarak dari energi seorang Kimmy masih bisa masuk ke dalam Tourette iya judgment juga belum ada yang baik banget dari seorang kaya iya sayang banget ya tadi berarti kalo temen-temennya siap ngebackup defense judgment terakhir tapi temen-temennya malah gak siap aja mungkin sempet kaget sih sebenernya tadi di arah lore itu karena dikirain mungkin blog gak ada backup cuma dicicil-cicil dan dibuka visionnya oleh seorang AKI tapi malah hero core-nya dari The Prime malah keculik duluan jadi udah gak ada remake sama sekali dari The Prime dari actionnya dimana Haritnya masih hidup tadi langsung di finish semuanya ya dari AKI dilompatin Wicked tapi kena ero di situ iya meskipun sempet apa ya dapetin kuyang di situ dia masih punya flicker juga masih punya flicker masih bisa balik kuyang harus berhati-hati karena penyarit penyarit sih tapi masih nah kita liat disini glars backer udah dikeluarkan mengenai tiga hero dari tim XCN masih mencoba untuk mencuri seorang kuyang dan gak bisa selamat Kiki juga harus balik ke belakang low banget disini God3 bener-bener posisininnya baik banget XCN disini mulai sudah ada minion yang bakal masuk di arah bottom lane riup disini harus balik dan bad boy dia mencicil di arah bottom lane Clover juga akhirnya bisa mendapatkan seorang God3 woi di gocek disitu sama seorang kini agak sedikit mukil mungkin haridnya karena bener-bener bener-bener sendirian tadi biar abis sebenernya posisi dari God3 bagus sih dia bener-bener gak tersentuh sama sekali sama tim sama tim The Prime kita liat disini Harid udah punya tiga item Concentrate Energy Kalimity Reaper dan juga Brace of Corpore yang bisis bakal mendambah cooldownnya disini bakal lebih cepet criticalnya juga bakal lebih sakit disini sedangkan Hylosnya tanknya disini sudah punya immortality dari seorang Akai yang gak senang Hylosnya bikin dua item mana resist yaitu Oracle dan juga Athena Shield yang yang bener-bener bikin dia gak akan takut untuk maju ke depan karena damage dari seorang Serena dan juga lunax gak akan masuk iya gak bakal lanjutin kerennya masih sama-sama antara komitant gak ngebaca reaksi ada satu reaksi mereka takut sih mereka takut dari tim The Prime harus lebih berhati-hati soalnya mereka udah belajar dari yang hero lord yang pertama mereka belum menculik dua hero dari tim XN tapi mereka udah buka opening kita lihat lordnya sedikit lagi lordnya tapi gak ada yang ngegangguin di sini XO berani hero si XN berhasil mendapatkan lord mereka yang kedua ini bener-bener di tester buat tim XN dan kita lihat kuyang masih mencoba untuk survive tapi luminer di depan sana masih mencoba oh kita lihat maximum jump dari seorang kini mendapatkan seorang luminer tapi luminer lagi-lagi wipeout didapatkan sama tim XCN dua kali dua kali di wipeout dua kali di wipeout